Halo, selamat datang pada episode perdana podcast Meja Narasi. Episode perdana ini akan diisi oleh segmen Meja Review. Segmen Meja Review adalah sebuah segmen yang berisi ulasan buku, di mana di dalam buku tersebut terdapat gagasan dan narasi yang unik, menarik, dan mungkin saja belum banyak didengar atau diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Selamat mendengarkan. Aku akan memulai review buku ini dengan menjelaskan terlebih dahulu alasan aku memilih buku ini. Perkenalanku pertama kali dengan buku ini berawal dari teman kosku dulu waktu kuliah di Malang, namanya Marlon Lahope. Orangnya pandai sekali loh soal perjanjian baru khususnya tentang surat-surat baulus, dan orangnya juga asik untuk diajak ngobrol. Sebagai bocoran, Kak Marlon akan mengisi segmen Meja Ngobrol pada episode yang mendatang. Jujur, aku baru mulai membaca buku ini beberapa bulan lalu. Alasan aku mulai membaca buku ini adalah karena aku pingin banget mendapatkan insight baru tentang keselamatan, anugerah, taurat, predestinasi, dan doktrin justifikasi. Nah, waktu aku membacanya, menurutku apa yang ada di dalam buku ini mind-blowing banget. Sehingga, aku tertarik untuk mereview buku ini dan men-sharingkatnya kepada pendengar sekalian. Kalau ada yang tertarik untuk membaca buku ini lebih detail, sayangnya buku ini belum ada di toko online lokal. Bagi yang tertarik dapat mengecek di toko buku online internasional seperti Amazon, Book Depository, dan Open Trolley. Kita masuk ke dalam buku-nya. Buku Salvation by Elegance Alone ditulis oleh Matthew W. Bates, PhD. Beliau adalah Associate Professor of Theology di Quincy University, Illinois, USA. Beliau mengajar Bible and early Christianity Literature, Western Religion, Church History, dan Christian Spirituality. Dari mata kuliah yang diajarnya, nampak bahwa Bates sangat kompeten di dalam penafsiran Alkitab. Khususnya penafsiran Alkitab Perjanjian Baru dalam konteks ke Krishna mula-mula dan juga dalam sejarah gereja. Beliau juga menulis dua buku lain yaitu Birth of the Trinity dan Gospel Allegiance. Jagasan utama yang hendak disampaikan oleh Bates di dalam buku ini adalah demikian. Dalam konteks keselamatan kekal, kata pistis atau sebuah kata Yunani yang biasa diterjemahkan sebagai iman atau kepercayaan lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan total atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai elegance. Mengapa demikian? Karena dalam konteks mula-mula dari perjanjian baru, keselamatan dipartahankan melalui kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, buku ini sendiri terdiri dari sembilan bab. Setiap bab cukup menggambarkan gagasan utama yang disampaikan oleh Bates. So, let's move to each chapter. Bates memulai babnya dengan sangat menarik. Dalam bab pertamanya ini, bukannya langsung masuk membahas apa itu iman, Ia justru seperti membuat kita penasaran terlebih dahulu. Justru dia menjelaskan apa sih yang bukan iman itu. Yang pertama, ia menyatakan bahwa iman yang Alkitab dia tidak bertentangan dengan kebenaran yang berdasarkan bukti. Jadi, iman Alkitab itu tidak sama dengan kepercayaan yang membabi buta atau kepercayaan yang cuma didasarkan atas emosi semata. Iman Kristen harus punya bukti yang objektif. Itu yang pertama. Bagi dia, iman juga bukan leap of faith. Nah, kadangkala orang Kristen memahami bahwa iman itu, oh, saya ingin punya mobil mewah, maka saya mengimani mobil itu. Itu adalah langkah iman saya. Atau misalnya, saya beriman bisa kuliah di universitas favorit, universitas ternama. Nah, bagi Bates, iman yang Alkitabia bukan leap of faith. Tetapi, iman yang Alkitabia melangkah kepada perintah. Bates sangat menekamkan perintah. Jadi, melangkah sesuai perintah Allah yang nampaknya mustahil. Jadi, bukan maunya gitu. Kemudian yang ketiga, Bates menyatakan bahwa iman yang Alkitabia jangan dipertentangkan dengan perbuatan baik. Poin ini nanti bisa kita lihat dalam bab keempat dan kelimanya. Kemudian, Bates juga menyatakan bahwa iman jangan disamakan dengan positive thinking. Iman nggak sama dengan positive thinking. Dan yang terakhir, yang kelima, Bates menyatakan bahwa pengakuan doang, hanya ucapan mulut doang, itu tidak sama dengan iman yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi, kalau kita cuma bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nggak cukup, men. Iman itu lebih daripada itu. Nah, kalau gitu, apa dong? Iman yang dimaksud di dalam perjanjian baru. Cepetan dong. Kalau kita baca, cepetan dong. Bates, apa nih? Tinggal sabar. Tinggal tanya, iya, iya. Oke, ini dijawabannya. Dalam babnya yang kedua, Bates langsung memulai argumentasi. Begitu juga dalam bab ketiga. Jadi, pertama kita lihat dulu dalam bab yang kedua. Dengan judul Loyalty and the Full Gospel, Bates ngomong lebih gini, bahwa inti Injil menurut surat Paulus, itu berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Nah, sebelum itu kenapa sih Bates pilih surat Paulus? Pertama, karena surat Paulus adalah kitab PB yang paling awal. Beberapa surat Paulus ditulis sebelum kitab-kitab Injil. Jadi, ini kalau kita baca kitab perjanjian baru, memang yang paling awal kan Injil Matius. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan kronologi, urutan waktu, yang ditulis lebih dahuluan, itu beberapa dari surat Paulus. Memang ada argumentasi, ada yang bergantung Galatia, atau surat yang lain gitu ya. Tapi ini menekankan bahwa surat Paulus jauh lebih, Gak jauh sih, surat-surat Paulus hadir lebih dulu sebelum Injil-Injil tentang Yesus Kristus ditulis. Nah, makanya surat-surat Paulus ini mewakili apa yang diakini oleh gereja mula-mula. Nah, inti Injil itu adalah deklarasi Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi raja sebagai raja atas alam semesta. Wait, tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Biasanya kalau kita dengar Injil, akan masuk ke dalam hal seperti ini. Manusia itu berdosa. Manusia butuh diselamatkan. Atau mungkin Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Manusia itu perlu diselamatkan. Nah, bagi Beitz, inti Injil bukan hal tersebut. Bukan kebutuhan manusia akan keselamatan. Bukan karya penebusan Kristus untuk menebus dosa. Bukan. Itu memang penting. Tapi itu semua bukan inti dari Injil. Wow. Nah, waktu baca ini itu benar-benar mind-blowing banget. Karena biasanya kalau pengkotbah KKR, ketika dia menyampaikan berita Injil, biasanya disampaikan adalah, kalian adalah mengeluknya. Kita manusia adalah ciptaan Allah yang telah jatuh dalam dosa. Kamu butuh keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bagi Beitz, sekalipun itu hal yang penting, itu bukan intinya. Kalau dikatakan itu adalah intinya, maka you miss the point. Bukan itu. Yang menjadi inti Injil adalah deklarasi Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi raja, Tuhan, dan penguasa atas alam semesta. That's it. Nah, lalu apakah Injil-Injil-Injil Markus, Matthew, Lukas, dan Yohanes juga ngomongin yang sama? Dalam bab ketiga yang diberi judul Jesus Proclaims the Gospel, Beitz mengatakan bahwa Injil itu sepakat. Penulis Injil menyampaikan bahwa kelimaks puncak dari kisah di dalam setiap Injil adalah ini. Yesus Kristus Raja atas seluruh alam semesta karena setia menjalankan kehendak Bapak. Wow, sungguh mind-blowing. Nah, di dalam bab yang keempat, yang diberi judul Faith as Allegiance, atau Iman sebagai kesetiaan, Beitz mengatakan bahwa dalam konteks keselamatan, Pistis, bahasa Yunani yang diterjemahkan oleh Alkitab sebagai Iman, lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan total kepada Yesus Kristus. Karena itu Pistis atau Iman, bukan hanya pengakuan, lu gak cukup cuman ngaku lu percaya sama Tuhan Yesus. Kita mutu sesuatu yang lain, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja, maka aku harus setia kepada. Itulah yang disebut Pistis bagi Beitz. Maka Beitz menyampaikan bahwa Pistis atau Faith punya tiga dimensi, yaitu persetujuan intelektual, pengakuan publik, dan ketaatan yang nyata. Maka dari itu, Pistis atau Faith itu harus lengkap antara pikiran kita, mulut kita, dan tindakan kita harus sejalan. Gak bisa cuman salah satu. Nah, stop sampai sini dulu nih. Wah, gila benar, ini gagasan yang main blowing. yang bisa jadi sangat bertentangan dengan apa yang dipahami oleh sebagian seorang Kristen. Dan terus mungkin mulai timbul pertanyaan. Wah, bener gak nih ya apa yang disampaikan oleh Beitz? Masih ada hal-hal yang nyangkut di dalam pikiranku nih. Nah, Beitz sebagai seorang teolog, sebagai seorang sarjana perjanjian baru yang kompeten, dia sudah menyiapkan peluru terhadap keberatan-keberatan yang mungkin muncul dalam pikiran kita. Dalam babnya yang kelima, yang diberi judul questions about allegiance alone, Beitz mengungkapkan tujuh pertanyaan, tujuh pertanyaan yang mungkin menjadi keberatan bagi orang Kristen untuk menerima bahwa pistis itu bukan belief, tetapi pistis itu adalah kesetiaan total. Yang pertama, Beitz menyampaikan demikian, jika keselamatan adalah anugerah Allah, terus, kok keselamatan bergantung kepada kesetiaan kita ya, kepada Yesus? Nah, Beitz menyampaikan bahwa Tuhan itu memang sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Keselamatan itu memang berasal dari luar manusia, itu Allah. Tetapi, itu perlu direspon dengan kesetiaan untuk setia kepada Yesus Kristus sebagai raja. Dan dalam konteks mula-mula dari serat Paulus dan dunia kuno pada waktu itu, anugerah itu jangan dipatentangkan dengan perbuatan. Mungkin kita sering mendengar bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah itu artinya adalah sesuatu yang kita terima sebagai hadiah dan yang tidak dapat kita balas. Nah, itu salah. Dalam konteks mula-mula ini, Beitz mengambil sebuah pandangan dari sarjana perjanjian baru yang cukup tekan muka yaitu John Barclay bahwa dalam konteks mula-mula keterisian dalam konteks dunia kuno pada waktu itu, seorang pemberi anugerah mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi bahwa orang yang dia berikan anugerah mampu membahas. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan sudah memilih kita sebelum kita memilih dia, apakah anugerah itu pemberian yang ada sebelum iman dan apakah anugerah itu tidak bisa ditolak? Apakah manusia tidak punya kendak bebas untuk meresponi anugerah itu dengan kesetiaan? Nah, bagi Beitz, perjanjian baru tidak mengajarkan predestinasi atau sebuah doktrin pemilihan yang sifatnya individu. Jadi, Tuhan tidak memilih individu-individu. Tidak. Predestinasi yang lebih Alkitabia bagi Beitz adalah predestinasi secara komunal. Nanti kita akan lihat-lihat. Kemudian, pertanyaan ketiga itu demikian. Kalau kita diselamatkan hanya oleh iman dan bukan perkuatan. Terus, berarti apa yang disampaikan Beitz bertentangan dong dengan keselamatan karena kesetiaan. Oh, iya dong, kalau bilang keselamatan karena kesetiaan artinya keselamatan itu karena apa ya, karena ya jasa kita, karena upaya kita. nah, sebenarnya pertanyaan ini didasari terhadap asumsi bahwa iman itu dan perbuatan baik saling bertentangan padahal bagi Beitz, keselamatan dalam PB itu sedikit banyak ditentukan oleh perbuatan. Nah, khusus mengenai hal ini mungkin kalau para pendengar sekalian tertarik dan ada yang banyak komen di Youtube mengenai hal ini atau mungkin komen atau diskusi di DM Instagram bisa jadi aku akan membahas hal ini. Kemudian pertanyaan yang keempat mengenai konsep faith by allegiance atau salvation by allegiance alone itu adalah gimana ya kita bisa menghubungkan keselamatan melalui kesetiaan dengan hukum Allah atau yang seringkali disebut sebagai hukum Taurat. Nah, bagi Beitz ada hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu yaitu anggapan bahwa agama Yahudi atau orang-orang Yahudi itu adalah orang yang sangat legalis. Nah, padahal tidak demikian justru Yudaismu atau kepercayaan keyakinan orang-orang Yahudi pada masa ketrisna mula-mula itu adalah sebuah agama yang didasarkan atas kasih karunia Tuhan Allah. Terus, hal kedua yang perlu dibenahi yang perlu dibenarkan adalah bahwa mengerjakan Taurat dalam agama Yahudi dan ketrisna mula-mula tidak berkaitan dengan cara mendapatkan keselamatan. Jadi, baik orang Yahudi pada masa kekrisna mula-mula maupun gereja mula-mula tidak pernah beranggapan bahwa oh, supaya gue diselamatin gue harus lakuin Taurat. Tau, bukan seperti itu. Tapi yang benar adalah mereka meyakini bahwa saya diselamatkan oleh anugerah dan kemudian untuk mempertahankan untuk stay in untuk tetap berada di dalam kasih karunia Allah maka saya harus mengerjakan Taurat. Nah, mengerjakan Taurat disini tidak bertentangan dengan konsep keselamatan karena kesetiaan terhadap Yesus Kristus selama orang Kristen melakukan Taurat dalam rangka Tuhan ini loh gue lakuin Taurat karena gue bikin nunjukin gue setia sama Tuhan. Nah, masih ada tiga pertanyaan lagi cuman pertanyaan selanjutnya kayaknya jangan dibocorin semua jawabannya siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk baca lebih lanjut ya tapi tetap akan aku bacain pertanyaan yang kelima apakah perbuatan baik yang diperlukan untuk mendapat keselamatan kekal berbeda dengan melakukan Taurat pertanyaan yang keenam bagaimana dengan kenyataan bahwa manusia atau orang Kristen secara khusus setelah menerima percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih bisa berdosa kemudian pertanyaan yang terakhir yang dipersiapkan adalah oke aku mempercaya bahwa keselamatan ini adalah karena aku setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja tetapi seberapa banyak kesetiaan yang aku harus kumpulin yang harus aku tabung supaya aku bisa mendapatkan keselamatan Kal aku udah cukup belum ya mengumpulkan kesetiaan supaya diselamatkan memperoleh keselamatan kekal gitu nah untuk pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman harus baca bukunya berlanjut aku gak membocorin semuanya nah setelah panjang lebar bahas tentang keselamatan tentang imam tentang Taurat kemudian Ritz berpindah kepada topik yang agak berbeda nah dalam bab ke-enam yang berjudul Resurrection into New Creation atau dibangkitkan ke dalam ciptaan baru Bates sekali lagi menyampaikan pandangan yang berbeda dengan orang Kristen kebanyakan seringkali orang Kristen memahami memahami bahwa surga itu adalah sebuah tempat bagus banget pagarnya dari emas men bukan emas 18 karat bukan emas 24 karat mungkin emas 1000 karat gitu ya waktu masuk disambut malaikat yang bayangannya itu kayak malaikat yang seperti kipit yang anak kecil itu punya sayap nyop rompet gitu ya hidup di surga enak nyaman bagi bitch don't you think like that jangan mempikir seperti itu keselamatan yang Alkitab bukan seperti itu kehidupan kekal itu jangan diartikan seperti hidup di surga ada pagar emas ada kota yang dari pemata gitu ya kemudian ada malaikat yang penampilannya seperti malaikat yang gede film-film Hollywood pada waktu Yesus Kristus datang kembali maka ada perubahan dari taman Eden menjadi kota Jerusalem apa maksudnya jadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali sesuai dengan apa yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 22 sampai 29 wahyu 22 ayat 12 sampai 16 surga itu yang dibawa kustuh pun ke bumi karena dibilang Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru bukan kita akan naik ke surga tidak akhir perjalanan kita akhir dari kesetiaan kita kepada Yesus Kristus bukan di surga tetapi menikmati langit dan bumi yang baru nah di langit dan bumi yang baru ini bukan kita enak santai santai gue mau apanya gue aja gue mau santai mau hidupan bukan seperti itu yang menteri di fokusnya adalah bahwa eh relasi kita sebagai manusia relasi kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah dipulihkan lagi seperti waktu ada di awal taman Eden Adam dan Hawa yang tadinya takut untuk berhubungan dengan Tuhan kita manusia yang tadinya gak bisa berhubungan bebas dengan Tuhan gak bisa berkomunikasi bebas dengan Tuhan kita akan dipulihkan relasi kita dengan Tuhan akan dikembalikan nah makanya dalam bab yang ketujuh Bates menyampaikan restoring the idol of God ia bikin kita merenung seperti ini lu itu ada untuk apa sih eh lu manusia lu ada untuk apa apa cuman buat menum-menuin bumi berat-beratin bumi aja ditakdirkan untuk menghabisin oksigen are you like that enggak tujuan manusia diciptakan adalah supaya kita semua menjadi wakil Tuhan di bumi ini nah cuman masalahnya waktu adan dan hawa ya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat mereka tuh sedang menunjukkan bahwa eh kita ini tuh gak mau diatur sama Tuhan karena tuh Tuhan justru menyembunyikan yang baik untuk kita nah makanya apa yang disampaikan di dalam Alkitab khususnya dalam perjanjian baru ya tentang ujuan dari kesetiaan kita kepada Kristus selain karena membalas kasihnya adalah karena kita kepengen ada pemulihan gambar dan rupa kita sebagai gambar dan rupa Allah nah gimana sih sebenarnya cara kita bisa pulih nah disini logikanya hanya dengan setia kepada Yesus Kristus why kenapa sih gua setia sama Tuhan Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna dia memutihkan bahwa dia bisa menjalankan gendak Bapak dengan total tanpa gagal wih keren istilahnya ya dengan total tanpa gagal dan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang mula-mula jauh sebelum Adam ada Yesus Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan Paulus bilang Yesus Kristus ada gambar Allah yang tak kelihatan sempurna ini ideal ya nah makanya dengan kita setia kepada Yesus sebenarnya sedang ada transformasi ya ada gak sadar ada perubahan dalam menurut kita untuk menjadi gambar dan rupa Allah itu dia yang menjadi tujuan manusia eksis maka mulai dari ini kalau aku secara pribadi dan aku berharap juga penerap sekalian ini kita harus merenungkan ya oke big picture-nya gambaran besarnya adalah gua ini diselamatkan gua ini eksis ada sebenarnya untuk menjadi gambar dan rupa Allah tapi secara detailnya apa ya hal detail yang bisa gua kerjain dan itu menunjukkan kesetiaan gua kepada Tuhan itu menunjukkan gua pengen menjadi wakil Tuhan di dunia ini ya mungkin itu PR ya buat kita semua setidaknya secara pribadi kepada saya sendiri dikecurhat nih nah saya sendiri beberapa minggu ini bergumul jika aku adalah orang Kristen maka sebenarnya apa yang harus ku kerjakan apakah yang ku kerjakan selama ini adalah hal-hal yang sebenarnya keinginanku pribadi atau itu sebenarnya adalah kendak Tuhan so that's it itu perenunganku selama beberapa minggu karena aku gak mau apa yang aku kerjain itu cuman strategiku sendiri tapi aku mau apakah itu sama gak ya sefrekuensi gak ya dengan rendah dari Tuhan nah kemudian dalam bab yang kedelapan lembes membahas mengenai justifikasi atau pembenaran dalam bab yang diberi judul justification and allegiance along bes dengan tegas menyatakan bahwa eh kalau pandangan yang sesuai kita itu yang menolak predestinasi loh predestinasi individu lebih tepatnya karena apa yang disampaikan terutama dalam surat paulus itu bukan predestinasi individu tapi predestinasi itu ada dan yang Alkitabia adalah satu pemilihan Yesus Kristus oleh Bapak sebelum dunia dijadikan dan yang kedua pemilihan gereja sebagai sarana keselamatan pemilihan gereja di dalam Kristus jadi predestinasi itu ada tapi predestinasi itu bukan predestinasi secara individu misalnya si A itu orang yang ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan supaya masuk surga maka apapun yang terjadi orang itu pasti akan masuk surga no 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 not like that predestinasi yang Alkitabia adalah Yesus Kristus yang dipilih oleh Bapak sebelum dunia dijadikan dan yang kedua gereja yang dipilih di dalam Kristus sebagai sarana pemulihan relasi manusia dengan Tuhan sebagai sarana supaya dunia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas alam samasih nah terus Pace menyatakan bahwa justifikasi itu bukan tahapan kan seringkali yang dipahami oh habis gua dibenarkan habis itu ada pengudusan no 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 justifikasi itu bukan tahapan tapi bagi Mates justifikasi adalah metafora atau gambaran gambaran apa sih gambaran mengenai persekutuan orang Kristen dengan Kristus makanya seringkali dalam penjanjian baru gambaran atau metafora yang dipakai adalah suami dengan istri bapak dengan anak karena bagi Bates keselamatan justifikasi yang selama ini dipahami sebagai pembenaran itu bukan sebuah pembenaran ala orang-orang reform ataupun bukan ala-ala katolik Roma bagi Bates kalau orang reform mereka menyampaikan tentang imputasi itu bahwa kebenaran Kristus yang dimasukkan ke dalam kita kalau katolik Roma bagi Bates keselamatan itu seperti diinfuse nah bagi Bates masing-masing baik dari pihak reform maupun katolik Roma punya kebenaran tetapi bagi dia itu still miss the point nah Bates mengusulkan istilah lain yaitu incorporasi atau in the Messiah gampangnya kita terus-menerus mengalami pembenaran terus mengalami menjadi umat Allah ketika kita terus-menerus dengan setia berada di dalam Yesus Kristus in Christ di dalam Kristus saja kita terus-menerus setia berada dalam Kristus maka kita sedang berada dalam justifikasi yang proses bukan tahapan itu jadi itu adalah bagi Bates seperti itu makanya kemudian implikasinya apa implikasinya kita jadi orang Kristen itu gak cuman selesai waktu kita ngaku Tuhan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat beban diseret no tidak hanya disitu dan juga implikasi dari pemahaman Bates ini adalah kalau kita tidak setia kepada Kristus dan akhirnya kita malah memberontak Kristus maka kita bisa jadi orang yang murtad kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus nah untuk menutup babnya Bates menyampaikan dalam bab yang diberi judul practicing allegiance Bates itu gak pengen supaya kita itu hanya paham secara intelektual tapi tidak dipraktekkan konsep ini dan bagi Bates konsep keselamatan melalui kesetiaan total kepada Yesus Kristus itu suatu hal yang praktis bisa langsung diterapkan nah itu udah banyak dia kasih tau prakteknya kayak gimana nah disini aku hanya menyebutkan dua gak mau aku bocorin semuanya bagi dia aplikasi yang pertama pengakuan harus digabungkan dengan kesetiaan nah dia ini bagi Bates konsep keselamatan melalui kesetiaan total kepada Yesus Kristus itu membuat gak ada lagi itu pemisahan antara pengakuan iman dengan tindakan nyata dan real gak ada semua hal yang gak bisa dipisahkan seperti dua muka dalam satu uang koin gitu dan aplikasi yang kedua adalah injil itu harus disampaikan sebagai sebuah berita yang tidak menonjolkan surga kenapa karena tadi keadaan akhir kita sebagai orang Kristen bukan hidup di surga yang pintunya dari emas disambut malaikat yang seperti ada di Hollywood seperti di film-film bukan seperti itu tetapi berada dalam langit dan bumi yang baru injil itu jangan bagi Bates jangan memberikan kepastian atas keselamatan maksudnya dalam artian begini asalkan kamu percaya kamu selamat tidak karena pistis faith itu bukan believe bukan trust kalau dalam konteks keselamatan kekal tetapi bagi Bates pistis atau faith itu adalah kesetiaan total kepada Kristus that's it makanya kepastian akan keselamatan kekal itu hanya bisa dibuktikan oleh perjalannya waktu suatu satu orang Kristen bisa akan seperti Judas sebagai mulit Kristus tetapi akhirnya tidak mengkhianati Yesus dan tidak bertobat dan mungkin saja ketika kita mortat akan ada kondisi dimana kita seperti Petrus kita bertobat dan kembali menjalankan kesetiaan kita kepada Kristus selesai selesai mengenai gambaran besar buku salvation by elegance alone by Matthew W. Bates tadi itu yang disampaikan oleh Bates dalam buku salvation by elegance alone terus kalau ditanya gimana opini ku tentang buku ini apakah aku setuju semua mengenai isi dari buku ini oke tapi sebelum itu kalau aku boleh kasih nilai opini ku pribadi aku memberikan penilaian kepada buku ini adalah 4 dari 5 bintang bagiku ini adalah sebuah buku yang keren sebuah buku yang bagus layak untuk dibaca dengan lebih detail karena buku ini punya beberapa kelebihan yang pertama isu-isu yang dibahas dalam buku ini itu sebenarnya isu yang cukup up to date terutama dalam hal seperti anugerah dalam hal seperti keselamatan isu-isu yang dibahasi dalam itu adalah isu-isu yang mempunyai jawaban dari sarjana-sarjana yang kekinian dan yang kedua kelebihan buku ini bagiku Bates menyampaikan gagasan yang mindblowing yang wah ku baru denger yang kayak gini emang ada yang kayak gini benar gak sih yang gagasan yang baru yang disampaikan Bates oh ternyata dia punya argumentasi untuk mendukung ide utamanya gitu dan waktu nyampain gagasan utamanya itu ide utamanya dan dalam setiap bab itu dia gak bertele-tele dia langsung to the point karena ya memang buku ini sendiri buku Bates dia bilang dalam kata pengantarnya dia banyak mendapatkan bantuan dari pakar PB yang ternama yang bernama Scott McKnight sehingga isi buku ini tajam to the point langsung intinya terus hal terakhir yang menekok kelebihan dari buku ini adalah keunggulan dari buku ini di akhir babnya ada pertanyaan-pertanyaan refleksi sehingga buku ini ketika dibaca selesai setiap babnya kalau kita membaca pertanyaan refleksinya kita tuh sebenarnya lagi diajak untuk mengingat kembali menyelami kembali gagasan-gagasan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bates seperti itu nah biarpun begitu bagiku pribadi ada beberapa kekurangan dari buku ini yang pertama teknisnya ini secara teknis bagiku kalau aku boleh minta susunan dari bab ini bisa ditukar karena urutan logisnya itu aku kurang dapat gitu ya misalnya habis ngomongin tentang question about faith as allegiance setelah daftar pertanyaan itu Bates ngomong tentang langit dan bumi baru setelah itu ngomong tentang gambar dan upa Allah setelah itu ngomongin tentang justifikasi nah kok justifikasinya di belakang kalau aku boleh minta aku kepikin gagasan mengenai justifikasi ini ditukar dia jadi bab setelah faith as allegiance terus juga sebelum bahas tentang langit dan bumi baru kalau aku boleh minta aku pengen itu ada sebelum langit dan bumi baru jadi sistematikanya agak kurang dapat nah kemudian yang kedua dan yang terakhir bagiku ini gak bisa dibilang kelemahan juga ya tapi kalau mengenai gagasan utama Bates bahwa dalam konteks peselamatan kekal bahasa Yunani Pistis itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan dalam semua teks PB jadi dia bilang itu dalam semua teks PB dalam Injil dalam surat Paulus dalam surat-surat umum dalam kitab Wahyu kalau dalam konteks keselamatan kekal Pisis itu sama dengan kesetiaan total nah aku agak ragu untuk bisa menyatakan gagasan yang begitu besar gitu ya yang begitu general karena ketika menyampaikan pernyataan yang general biasanya Paulus studi yang lebih mendalam nah makanya aku agak ragu tapi aku tetap memang mengakui bahwa keselamatan kekal dalam konteks keselamatan kekal faith atau iman itu memang lebih baik diterjemahkan sebagai kesetiaan total kepada Yesus Kristus gitu ya nah jadi ini dia kelemahan buku ini menurut pandanganku gitu ya nah terlepas dari segala kelemahan buku ini bagiku apa yang disampaikan oleh Bates tentang keselamatan sebagai kesetiaan kepada Yesus Kristus sangat-sangat mind-blowing sangat-sangat keren sangat-sangat tidak mainstream gitu ya dan paling tidak bagiku pribadi ini membuatku membuatku memikirkan kembali apa yang selama ini kupahami tentang keselamatan tentang anugerah tentang tarah tentang perbuatan baik tentang gambar dan rupa Allah tentang kondisi akhir manusia pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali gitu dan apa yang disampaikan Bates ini sesuai dengan konteks mula-mula dari surat-surat Paulus dari Injil dari semua tulisan yang perjanjian 4 oke demikian review dan sharingku tentang buku Salvation by Allegiance Learn kalau ada teman-teman yang penasaran dengan isi detail buku ini seperti aku bilang tadi dapat membeli di toko buku online internasional kalau teman-teman juga ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang buku ini ataupun tentang pengajaran yang terkait dengan perselamatan bisa drop komen di Youtube ataupun di Instagram Meja Strip Narasi kalau episode ini memberkati pendengar semua you follow podcast Meja Narasi di anchor.fm dan juga di Spotify atau bisa juga subscribe YouTube Meja Strip Narasi lalu tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode-episode yang menarik kalau teman-teman sangat terberkati dengan podcast Meja Narasi ini boleh di-share tentang podcast ini kepada orang-orang lain juga dan sebagai bocoran untuk yang khusus di YouTube channel akan ada tampilan PowerPoint mengenai review buku ini mengenai Meja Review pada kali ini akan ada tampilan slide-nya jadi kalau teman-teman sekalian ingin melihat yang ada bukan cuma audionya tapi ada visualnya bisa lihat di channel YouTube itu akan butuh waktu lebih lama mungkin satu atau dua hari karena harus diproses dulu aku bisa lebih cepat dari satu atau dua hari kalau ingin yang lebih fresh lebih cepat gue gak sabar gue lama-lama gak bisa lihat di Spotify di cek di podcast Meja Straight Narasi oke sampai bertemu lagi di episode selanjutnya don't be too fanatic and always rethinking our theology have a nice day and God bless you sub indo by broth3rmax